Alhamdulillah laporan kita diterima oleh polisi yang Kami dari perwakilan aliansi malam siswa Rasa Agar Luka ingin mengeluarkan atas keresahan yang terjadi terhadap pernyataan saudara Firdaus yang mana pernyataan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan juga sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya hari ini kami melaporkan lagi dengan 3 laporan 3 laporan dengan orang-orang yang berbeda-beda dengan pasal yang berbeda-beda yang pertama kami laporkan adalah saudara Acum Latif dengan kliennya Assalamualaikum sahabat BRTV, gimana sobat, masih waraskan, wako-wakoak, maaf BRTV becanda BRTV ucapkan terima kasih banyak buat sobat yang udah mendukung channel ini buat sobat yang baru bergabung BRTV ucapkan, selamat bergabung oke sobat BRTV semua, tema kita kali ini masih seputaran Bapak Tersakti sekaligus terpintar di dunia yaitu Bapak Firdaus Oyoobo keturunan Kesultanan Bima bin Cucu Jin oke sobat kita lanjut ke pembahasannya Alhamdulillah laporan kita diterima oleh polisnya pernyataannya yang pertama saudara Firdaus menyatakan bahwa rupun adalah bagian dari agama disitu memang ada spasinya tetapi beliau melanjutkan lagi khususnya bagi agama Islam kemudian yang kedua beliau menyatakan bahwa orang yang tidak percaya dengan hukun dan ini sangat tidak sesuai atau saat-saat melanggar fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan bahwa praktek perhukunan itu haram mengejutkan, sekelompok mahasiswa melaporkan Firdaus Oyoobo seperti yang BRTV katakan Acong Latif bukanlah yang pertama dan terakhir melaporkan Firdaus tetapi akan ada lagi yang akan melaporkan Firdaus Cucu Jin ke polisi Sobat BRTV memberi apresiasi kepada teman-teman mahasiswa yang sudah tegas dan mengambil keputusan yang sangat tepat sekali tentu dengan banyaknya pelapor Firdaus Firdaus bisa jadi tersangka tentu tindakan ini membuat Firdaus Cucu Jin ketar-ketir Sobat BRTV harap kepolisian agar secepatnya menangani kasus ini hingga tidak berlarut-larut dan Firdaus Oyoobo cepat diproses agar ini menjadi pelajaran untuk Firdaus Cucu Jin dan Firdaus semoga cepat masuk penjara Firdaus Cucu Jin sangat berbahaya bagi rakyat Indonesia khususnya bagi umat Islam banyaknya perkataan dan tingkah-tingkah Firdaus yang menyesatkan umat jika ini dibiarkan terus-menerus akan banyak rakyat Indonesia yang bodoh seperti Firdaus Cucu Jin jadi buat kepolisian mohon kasus ini dipercepat prosesnya sebenarnya saya udah berapa kali melihat videonya Firdaus masalah permintaan maaf minta maafnya khususnya ke umat Islam cuma disitu Firdaus itu kayaknya kurang gentle yang kedua saya minta kepolisian ini segera proses harus karena apa Firdaus ini kalau tidak diproses saya minta atau bisa ditahan ini akan segera akan lebih kiam belum merasakan lagi gitu kasihan gini loh masyarakat ini akan lebih marah memang benar beberapa hari lalu Firdaus sempat meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya kepada umat Muslim namun di video permintaan maaf Firdaus sepertinya tidak tulus dan ada statement-statement Firdaus yang mencoba membenarkan dirinya bahwa dirinya tidak bersalah Firdaus juga mengatakan bahwa dia tidak ada maksud untuk mempermainkan kalimat syahadat disinilah kita bisa melihat bahwa Firdaus Oywobo itu benar-benar manusia bodoh yang sok pintar Firdaus mengatakan bahwa statement dia tersebut tidak ada unsur untuk menjelekan syahadat itu hanya untuk membalas statement dari pesulap merah sungguh kata-kata Firdaus seperti orang bodoh bagi kita masyarakat Indonesia khususnya umat Islam kata-kata Firdaus secara lisan dan gambalan sudah kita dengarkan sama-sama bahwa kata-kata tersebut tidak sama dengan ajaran Islam yang sesungguhnya kata-kata tersebut sangat menyesatkan dan Firdaus mencoba memaksa seluruh umat Islam harus percaya dengan dukun sungguh Firdaus cucu jin sudah stres jadi majulah terus teman-teman mahasiswa untuk membela kebenaran dan menjaga kesucian agama Islam agar tidak dinodai dengan orang-orang bodoh seperti Firdaus cucu jin dan kami menganggap bahwa pernyataan tersebut sangat-sangat mengegerai hati masyarakat Indonesia khususnya untuk warga untuk ajaran Islam masyarakat Islam ya karena pernyataan Bang Firdaus tersebut kita kan sebagai umat muslim dikatakan begitu ya kalau menurut hati saya saya enggak terima Muhammad saja berkata semoga saja dengan adanya teman-teman mahasiswa ini membuat Firdaus Oywobo sadar dengan kesalahannya yang dia perbuat dan mau mengakui dan meminta maaf dengan tulus namun menurut pandangan BRTV hal yang mustahil bagi Firdaus Oywobo mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya namun kalau kita perhatikan dan kita simak Firdaus terlalu keras kepala dan sangat angkuh dia melakukan kesalahan pun pasti diperjuangkan dan akan dibenarkannya intinya Firdaus ini maunya selalu merasa benar meski semua salah dan dusta saja sudah pantas bagi Firdaus untuk mendapatkan ganjaran hukuman yang setimpal agar membuat Firdaus Oywobo pelajaran dan dia mau bertobat ini kami melaporkan lagi dengan tiga laporan tiga laporan dengan orang-orang yang berbeda-beda dengan pasal yang berbeda-beda yang pertama kami laporkan adalah saudara Acong Latif dengan kliennya yang telah melaporkan saya pribadi dengan tuduhan pelanggaran undang-undang ITC lalu sekeberatan saya anggap itu laporan palsu tidak terima dilaporkan oleh Acong Latif Firdaus kembali melaporkan Acong Latif ternyata Firdaus ini orangnya benar-benar tolol ya jadi kalau kamu yang melaporkan orang-orang kemarin gimana Firdaus kamu aja dilaporkan gak terimakan memanglah benar-benar kamulah jin yang sesungguhnya sifat dan watak setan memang persis seperti kamu Firdaus dapat diduga kamu lah dajal anakan Firdaus bukan pesulap merah yang memecah umat tapi kamu lah sesungguhnya yang memecah umat ini gara-gara kamu banyak masalah yang timbul mau tidak mau kamu harus kembali ke asal mualam goit BRTV minta kepada para ulama dan MUI agar segera bersatu untuk mengembalikan jin Firdaus agar tidak gentayangan lagi di muka bumi ini sudah porak-poranda masyarakat Indonesia dibuatnya kalau ini dibiarkan takutnya jin Firdaus tambah menjadi-jadi jadi mohon perhatiannya buat para ulama-ulama Indonesia yang memiliki hak di bidang ini dapet kita duga Firdaus cucu jin ini memang ada gangguan kejiwaan seharusnya manusia kalau sudah tahu salah dia cenderung malu dan mengakuinya namun itu tidak terjadi kepada Firdaus jin Firdaus cenderung tidak punya malu sama sekali dan yang salah harus benar memang benar-benar gilak ini orang kebanyakan ngelem kebanyakan ngelem